Bagi sebagian orang, gaya itu nomor satu. Jadi tampil dengan pakaian yang lagi tren, belum pernah dipakai, atau mungkin punya desain oternama, pastinya bikin bangga. Tapi ya, kadang budget nggak mendukung ya. Masih banyak kebutuhan lain yang jadi prioritas. Tapi jangan sedih, rekan saya Kelarisa Radia punya solusinya untuk Anda. Gaya Busana tentu dapat menghabiskan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Bagi yang tidak ingin menghamburkan uang demi fashion seperti saya, ternyata bisa mencoba layanan peminjaman pakaian dengan paket beragam. Mulai dari harian hingga bulanan dengan aneka ragam fashion sesuai kebutuhan. Nah, udah tahu belum? Ternyata ada lho layanan penyewaan pakaian mulai dari pakaian sehari-hari sampai dress mewah buatan desainer. Terus paling sering aku nyawa baju, kalau untuk acara-acara kekondangan kayak gitu. Buat kekondangan sih nyawa dress gitu. Dari segi finansial juga mungkin lebih irit ya, soalnya kan sayang juga kalau beli untuk kondangan nggak setiap hari. Jadi mungkin dari secara budget itu lebih minim gitu. Kalau beli kan, kalau dress kan di atas 500 ribu ya, kalau nyawa cuma 80 ribu, 100 ribu gitu. Jadi lumayan. Salah satu wadah yang menawarkan layanan penyewaan brand fashion sejak 2019 adalah Rentik. Usaha berbasis online ini menggandeng 60 desainer dan memiliki 3 ribu koleksi fashion. Nggak cuma menawarkan produk fashion berkualitas dengan harga terjangkau dan sesuai tren, jasa penyewaan baju ini lebih ramah lingkungan. Itu merupakan industri nomor dua in terms of pollution terbesar di dunia. Kita ngomongin jumlah sampah fashion itu hingga 64 juta ton setiap tahunnya. Itu yang mencoba Rentik itu nggak hanya sekedar berpartisipasi untuk sustainable fashion dan juga ramah untuk kantong kalian, tapi juga mendukung yang namanya circular fashion gitu ya. Jadi karena Rentik itu kan aplikasi rental dan juga resale ya mbak. Konsep penyewaan tak hanya satuan yang dimulai dari 80 ribu rupiah per hari, namun ada pula penawaran sewa paket 8 pakaian koleksi desainer yang dibanderol dengan harga 390 ribu rupiah per bulan. Tapi penawaran ini khusus member. Dia menambahkan kebanyakan pelanggannya adalah perempuan pekerja profesional rentang usia 20 hingga 40 tahun. Jadi kita bisa punya, seperti punya wardrobe banyak, tinggal pilih, tinggal scroll di aplikasi, nanti kita tentukan sama kita mau pakai baju apa atau ada acara apa. Bahkan kalau yang saya bilang tadi kayak dress code gitu, itu terbantu banget gitu. Apalagi pada saat perawatannya gitu atau dibersihkannya nanti bukan tanggung jawab kita lagi gitu. Fenomena beralihnya kebiasaan masyarakat untuk menyewa ketimbang membeli bila terbelakangi keinginan manusia untuk berkomunikasi non-verbal, yakni ingin tampil baik di hadapan orang lain. Biasanya misalnya untuk bisa masuk ke dalam satu kelompok, kita akan menampilkan diri kita supaya bagian dari kelompok tersebut. Makanya dari appearance-nya, dari penampilan awalnya kita sesuaikan. Penampilan itu menjadi bagian dari image building, bagaimana kita menampilkan diri kita kepada orang lain. Berpakaian, tanpa disadari dapat menunjukkan kematangan dalam bersikap dan bersosialisasi. Ikut trend sewa pakaian boleh-boleh saja selama kita sadar batasan diri dan bijak memilih lingkungan sosial. Jangan sampai sewa baju hanya demi gaya. Gimana, cocok dan bagus-bagus kan koleksinya? Rental Fashion bisa membantu para konsumen termasuk saya untuk memiliki ragam jenis wardrobe tanpa harus memenuhi lemari pakaian saya. Di sisi lain, dengan menyewa pakaian, kita juga bisa membantu mengurangi polusi yang diakibatkan limbah industri fashion. Clarissa Aradia, Muhammad Wahyudi, Tangerang, Banten.